Hai guys jadi di video kali ini gue mau review iPad Air pertama ini adalah iPad Air generasi paling awal yaitu chipsetnya A7 seperti iPhone 5s dan iPhone SE pertama dan iPad inilah yang rilisnya tuh tahun 2013 yang berarti udah 10 tahun apakah masih layak kita pakai atau enggak dan karena udah 10 tahun harganya sekarang cuma 900 ribuan doang nih guys jadi kalian tertarik atau enggak 900 ribuan baterainya gede nih ya kan iPad tapi chipsetnya kecil A7 dan layarnya besar apakah iPad ini cocok digunakan untuk driver sekalian main game atau multimedia atau enggak langsung aja untuk tampilan belakang kayak gini ya masih jadul banget kenapa karena dia bentuknya belum kotak dia masih melengkung kayak gini kayak iPad yang baru tuh iPad 6 kalau nggak salah dia masih melengkung terusnya juga kameranya kecil kayak gini masih satu ya dan ini generasi iPad Air pertama ya bukan iPad Gen 1 nah untuk bagian depan kayak gini ya semuanya tebal atas tebal bawah tebal samping tebal dan masih menggunakan touchscreen jadi layar LCD-nya ini terpisah dengan touchscreennya nah nggak tahu nih kalau yang terbaru dia tuh touchscreennya terpisah atau enggak soalnya kemarin iPad ini kan di bypass karena lock activation terusnya tombol home-nya juga kita ganti dia satu paket dengan touchscreen ini dibongkar touchscreennya doang bisa tanpa ngebongkar LCD jadi LCD-nya terpisah ada di bawah touchscreen ini guys untuk tombol home-nya juga masih on ya karena ini baru aja kita service nah oke untuk spesifikasinya tadi udah gue bilang ya A7 seperti iPhone 5s dibawahnya iPhone 6 apakah main game enak kita akan tes kalau untuk multitasking tipis-tipis masih aman ya cuman lama-lama deh kalau misalkan ada beberapa aplikasi yang terlalu numpuk dia udah agak nge-lag banget meskipun ini iPad ya nah untuk di iOS-nya iPad OS-nya dia mentok di 12.5.7 sama seperti iPhone 5s yang nggak bisa di update ya iPhone 5s iPhone 6 itu 12.5.7 mentok nggak bisa ke 13 apalagi ke 17 ya kan nah langsung aja kita akan tes untuk performanya tipis-tipis dulu kita langsung tes ada beberapa game disini ya karena Mobile Legends terusnya Candy Crush Fruit Ninja Subway Surf Helix Jump kita akan tes Subway Surf dulu kali ya nanti bakal kita tes Mobile Legends Subway Surf kayak gini ya loading masuknya juga dia lambat cuman kalau buat jadiin iPad perang sih ini oke sih kayak dipakai sama anak-anak kalian ya kan buat nonton YouTube gitu tiktokan masih oke kita coba buka game dulu loadingnya lama sekali ya nge-lag belum juga mulai guys tuh nge-rendernya juga lama tadi ya jalanannya tuh nggak ada atau emang tanah sih itu kayaknya sampai jumpa di video selanjutnya bulCmic aman ya nggak ada kendala cuman tadi doang di untuk awal masuk ke dia agak berat sih kayak ngerender dulu mungkin kali ya CPU nya nih kalau untuk udah main mah dia lancar sih hai 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 oke jadi ini udah aman ya ipadnya normal dipake main gini ya kita coba cek game lain kayak fruit ninja kali ya dia memang agak lama untuk awal-awal masuknya, tapi dia tetep bisa masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dia harus login dulu kelamaan kita mobile legend aja dulu ipad ini pernah gue pake tahun tahun 2013 2013 15 apa 2013 masih bagus banget pertama rilis sekarang udah lemot banget guys pas pas masih SMA lo pernah pake sebentar doang karena karena punya paman waktu itu waktu itu bukan beli kita lihat grafiknya kita pake yang paling rendah meskipun ini ipad yang harusnya kuat buat gaming tapi kalau tahun segini udah force close belum dimainin juga kayak iphone 6 ya iphone 6 kalau baru-baru dimainin itu udah force close yang jelas kalo udah force close tuh gak layak pake main game kayak gitu guys ya semuanya udah kita bakal coba untuk multimedia dari soundnya bagaimana dari buat nonton gimana buat kalian pasti kan dipake itu ipad biasanya buat nonton guys ya kayak netflix youtube yang aku merasa lebih banyak dan apa yang yang aku tiga di 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 Terima kasih telah menonton! 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 Gak tau game-game kayak gini Game-game anak bayi kan juga ada tuh ya Game buat toddler gitu Ini bisa kalian beli Tapi dengan catatan Untuk dipakai keperluan kayak nonton Youtube Netflix aja Dan sisanya buat paling main game-game yang kayak gini Kalau dia mau main game sekelas Mobile Legends Dan lain-lain yang sejenisnya itu gak bakal kuat Jadi sayang banget duit 900 ribu kalian diinvestasikan Untuk membeli barang kayak gini guys Nah, oke jadi segitu dulu aja videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Thank you